Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teknisi semua salam satu perjuangan ya teman-teman oke di kesempatan kali ini saya akan share ya meng-share sebuah tools yang bisa Hai untuk membaipas agar saya untuk membaipas mid membaipas Hai New security untuk di chipset mediatek ya untuk di tahun 2023 ini oke di sini kita install dulu ya setupnya guys ya kita install Oh iya eh alat ini bisa kita gunakan dengan secara online ataupun offline-nya di sini kita ikuti saja apa mau dia guys ya kita next-next saja ya Oh iya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel God get in mobile jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe ya biar saya lebih semangat lagi berbagi tools ya buat teman-teman semua Hai ya di sini kita cek list kita an checklist ya ya an checklist agar tidak secara langsung terbuka ya Hai apa ini guys Oke disini setelah kita install ya kita langsung jalankan ya untuk Xenya ya langsung kita jalankan run an administrator ya kita tunggu sejenak Hai Oke ini dia guys sudah terbuka ya untuk MTK Bypass toolnya ya di sini kita bisa untuk membaipas Bypass New Security yang berchipset Mediatek ya Hai Bypass New Security Mediatek untuk di tahun 2023 ini ya yang denger-denger kabar sih katanya chipset Mediatek terbaru ini sangat membandelnya jika tidak Hai apa ya tidak di text point bagian pin outnya tidak dapat titik CLK nya kita tidak akan bisa membaipasnya namun di sini saya memiliki tools andalan kita semua ya guys ya bisa untuk membaipas chipset Mediatek Hai terlalu apa ya yang new security ya untuk link downloadnya nanti saya sertakan ya di deskripsi ya teman-teman cek saja Oke guys cek deskripsi download Hai Ya ini fungsi dan kegunaan ya guys kita cek dulu fitur-fitur dan fungsinya ya Terima kasih. Di sini tidak hanya berlaku untuk chipset Mediatek ya guys, berlaku juga untuk di Unisoc, untuk chipset Unisoc dan chipset Qualcomm ya, untuk di chipset Qualcomm sepertinya dispesialkan untuk membaipas security parts Xiaomi ya, security parts Xiaomi kita bisa menurunkan versi security nya ya, dengan metode manual ya. Dengan me-write, dengan write security file. Ini dia guys ya, Qualcomm nya ya guys ya, untuk membaipas security parts Xiaomi ya, yang chipset Qualcomm. Karena di sini ada pembaruan ya guys, pembaruan untuk di Huawei dan chipset Unisoc ya, dan yang terakhir ada pembaruan untuk new security, chipset Mediatek ya, untuk membaipas out nya. Semoga bermanfaat dia buat teman-teman teknisi semua ya. Ya, lumayanlah buat teman-teman, teman-teman kita teknisi pemula ya. Semoga bermanfaat dia buat teman-teman teknisi semua. Nanti teman-teman cek sendiri untuk fitur-fitur dan fungsinya. Oke, di sini saya Airi Kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.